Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Seproni bersama Uwe dari Jerman teman saya kebetulan dari gili terawangan kemarin turing dari sapit menuju ke bayan lalu kita menuju ke gondang Tanjung kemudian pemenang dan bangsal kita naik boat menuju arah gili terawangan kami dari tanggal 17 sampai tanggal 25 Desember berada di gili terawangan dalam rangka undangan seorang sahabat izi cafe Majedi yang beliau mengundang saya untuk memberikan pembelajaran memasak di sana telah tanggal 25 kami hujan-hujanan pagi menuju dari gili terawangan ke Bangsal kemudian naik motor lagi menuju ke arah sekotong tengah jalan karena hujan lebat dan basah juga kami terpaksa menginap semalam di sekotong marat tepatnya di krisna bungalow hari ini dan kemarin kita masuk Hai gili gede dari alat temboyong ah di sini kami ketemu seorang anak muda yang ternyata kenal dengan beberapa anak-anak saya yang ada di sapit kemudian mujur kemudian ada juga yang disembalung Sarif kemudian hafib kemudian Taufik mujur juga ya kemudian Hendra juga eh ternyata dia jadi perangkat desa desa disini kemarin kita nginep di mana di arah di gili gede di apa lagi resort hari ini kita menginap di gede-gede bungalow yang dekat dengan masyarakat disini betulan ini Mas Heri ya selamat datang Mas Heri di podcast yang spontanitas hari ya Mas Heri bisa diceritakan ini berapa kakak yang yang tinggal di gili gede khususnya eh di gili gede ini kita memiliki lima dusun yang namanya disini pertama dosun gili gede itu semua buka yang sebutkan siang disini tanjungan terus yang nama Tunjung-tanjung menangis itu apa itu nama tanjungnya bukan nama dusun sebelah sana sekarang posisi kita ini di dusun gede-gede nah sebelah sana lagi kalau kita jalan dari seluruh itu semua membuka ya oke nah sebelah barat itu semua sudah siap berapa kakak yang ada disini jumlah kakak disini terus ke 500 kita 500 kakak 500 kakak dan mereka kebanyakan sebagai apa kebanyakan memayorkas kita nelayan nelayan jadi nelayan aja semuanya rata-rata tapi itu yang itu yang lama di sini yang setelah setelah pulang dari selesai dari akpar 2017 banteng setelah lulus saya dari akpar yang sekarang namanya jadi STP ya STP ya itu ceritanya gini setelah lulus saya sempat sampai kerja dulu di terawangan oh gini terawangan ya di restoran di lepetit gili ya lepetit gili yang bosnya orang Prancas yang namanya itu Cedric nah aku kerja di sana sekitar ada kali 4 tahun nanti di sana terus nggak betah bukannya nggak betah-betah semua kerjaannya terus uangnya juga lumayan gitu kan terus panggilan hati harus balik ke desa gitu ya 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 seperti itu karena mikir juga ya dapet uang disini cuma habis di ya tau kan pak iliteral kan kayak gimana party-party terus dapet duit jadinya ya kali saya saya punya skill saya mau kembangkan desa orang jadinya ya itulah harus balik kembali 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 sendiri sekarang jadi perangkat desa di bagian apa saya dianuh di operatornya ini sudah jalan berapa saya tahu berapa saya jadi operator di desa terus pengembangan gini setelah selesai kovid ini kita akan banyak udah mulai tamu nih gili terawangan gili menu gili air kemudian gili asahan melihat gili nanggu dan lain sebagainya ini bagaimana benaknya ini memulai lagi untuk memanggil tamu yang akan masuk di sini untuk ini kita juga ada Bipu Gerbal masuk dari tadi tampung di sini kita langsung dari itu kayaknya promosional ini disini juga di sini 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 tapi saya lihat juga infrastrukturnya kurang begitu bagus pembenahan sebagai side sebagai perangkat desa walaupun sebagai operator apa kira-kira yang mau diprogress kedepannya sebenarnya untuk pembangunan dari segitu juga kita punya anggarannya semua dipangkas karena covid ini gitu dan aja kita harus melakukan itu terbang kalai jadinya biasa tidak bisa memulai karena covid jadi statement CD ini tapi kita juga udah ada program dari PU langsung UPR dari PU jadi depan ini udah dimaster plan kan untuk jalan sementara listrik kan sudah masuk nih ya ini yang beberapa hari kami di sini ini walaupun baru dua hari ini masuk saya lihat emang signal naik turunnya signal ekspresi lidi the telepon you know it's not really easy when we talk to the people right so apa ini kira-kira yang bisa menjadi kendala disini saya lihat infrastruktur memang pertama ini harus dibenahi kemudian yang kedua saya lihat ini tempat namanya gili gede bungalow ini wow tamannya bagus ya jadi mungkin kira-kira yang jangka pendek ini sebentar yang mau tahun baruan gimana ini caranya kita membackup untuk tamu-tamu walaupun lokal bagaimanapun juga pastikan mereka ingin mengadakan sesuatu yang apa namanya yang bermanfaat bagi warga disini gitu bukan hanya ura-ura ya untuk ke event tahun baru ini kita belum ada untuk mendatangkan kamuk gede-gede untuk event tahun baru itu nggak ada susah-susah tapi yang melakukan itu dari pihak-pihak hotel terutama kayak di Marina del Rey dia yang promosi untuk bisnisnya dan mendatangkan kamuk gede-gede yang secara umumnya tapi untuk ke infeksi masyarakat nah ini bagaimana penanggulangan ini ini rata-rata bohong maaf saja saya bilang hotel bagi saya mungkin Resenogel price ya untuk kamar segala macam cuman kalau makan di sini ya Allah ya keri saya pikir ini betul-betul mencekik ini kayak orang digetok dengan harga yang sebegitu gitu benernya banyak dari temen-temen temen-temen saya yang sebaya dengan saya yang udah lulusan Akbar dari Bali juga yang udah stay di Gili saya rasa dia punya skill juga cuman kita juga untuk mengembangkan skill di desa sendiri itu masih kurang karena tamu juga jarang gitu kalau kita mau buat restoran namanya juga kadang-kadang ada kadang-kadang nggak gitu jadinya kita juga butuh apa ya penghasilan jadinya terpaksalah kami menyalurkan skill-skill kita ke tempat lain kembali 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 ke Keterawangan untuk mengembangkan skill lagi karena disini walaupun kita sudah di ketop jadi desinasi wisata atau desa wisata kita juga masih kekurangan tempat untuk mengadu skill saya pikir sudah mulai dari boot pengaturannya kemudian pelabuhannya sangat teratur saja sudah bagus menurut saya juga sudah harga untuk menyeberang juga sebagai saya mungkin reasonable aja tidak terlalu ini cuman bagi saya mungkin yang ya ini mohon maaf ini yang dua hari disini kami nyari warung hanya dua di pulau ini yang saya temukan jadi itu pun dengan terpaksa kami makan tapi ya Alhamdulillah orang bilang itu makan untuk hidup bukan hidup untuk makan jadi inilah yang kita temuin dan saya bersama temen yang dari Jerman ini memang kita survive walaupun mungkin dia penggemar mancing di laut saya memang suka memancing juga mancing keributan khususnya hahaha ya itu aja mungkin ya ada juga kita kemarin udah dilatih dari jadi kemenkrab jadi kementerian baru wisata untuk lokal champion gitu kebetulan juga yang dari narasumber narasumber kita itu dosen dosen saya juga ya kan jadinya masuk lokal champion ini kita buat contoh program yang mana namanya produk unggulan gitu ya seperti gili gede kampung homestay gitu jadinya karena disini desa gili gede kita ini milik kekurangan homestay jadinya itu yang kita kembangkan sekarang ini kita sudah memiliki 12 kamar berbasis masyarakat berbasis masyarakat berbasis masyarakat jadinya rumah warga yang layak uni yang sesuai dengan SOP dari lokal champion yang telah dikeluarkan harus memenuhi standar jadinya biar adalah setelah wariwisata maju di desa gili gede ini masyarakat juga merasakan itu yang kita kembangkan sekarang ini kita sudah memiliki 12 kamar ini gede kampung homestay termasuk ya ini oke closing statement apa nih khusus untuk pemirsa yang ada di yang nonton ini jadinya untuk teman-teman yang lihat video ini siapapun yang dimanapun jadinya kalau bingung liburan kemana ke gili gede aja terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Heri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gili gede Lombok Island West Nusa Tenggara Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah, oke, sekarang sekarang sudah ada sedikit lebih baik sebelumnya 3 hari dan hanya seurauan tapi lebih baik dari flip-flop terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yes, today we are on the bridge of the harbor of Kokomo Resort in Gili Gede This is the panorama of Gili Gede part of the island in front of Kokomo Resort with Uber behind me Hello Uber! Hi Uber! Tentu saja I amin I am bum